Intro Layangan ini dipersembahkan oleh Bintang Sintia Stabel Pariaman, Kontingen Sumatera Utara Terima kasih untuk Bapak Haji Indra Pilang, seorang pengusaha dan pedagang Emas M. Nur, Simpang Limun, Medan Sumatera Utara 2. San Marino Stabel Parang Panjang, terima kasih untuk Om Iksan Spartan, pengusaha dan supplier pakaian dewasa, Blok B, Tanah Abang, Jakarta Pusat 3. Terima kasih untuk Bapak Haji Muhammad Kaedir Sadak, seorang pengusaha dan owner Aragon Stabel, Jawa Barat Sekali lagi, terima kasih untuk Bapak Muhammad Kaedir Sadak 4. Hanania Stabel Pekanbaru, terima kasih untuk Ibu Irma Yuni, pemilik kuda, Permatarokan dan Laksmana Rokan 5. Terima kasih untuk Fakiran Stabel, Sanya Nini Payakumuh, jual beli kuda dan pusat oleh leh makanan dan ciri khas, Ranah Minang Terima kasih untuk Om Dion Farel, selamat menyaksikan Untuk keras selanjutnya, kelas Sandalwood, jarak 50 meter, total hadiah 3 juta rupiah Diikuti 5 ekor kuda terbaik 1. Putri Puci 2. Ratu Gadwi 3. Sakira 4. Putra Tanjung 5. Liger Boy Yuk sama-sama kita saksikan Kelas Sagaluk Kelas penghancur rumah tangga saudara-saudara Sama-sama saksikan Ya saudara, 5 ekor kuda sudah mulai merapat Dan sepertinya sebentar lagi bakal dilepas Sama-sama kita saksikan saudara di kelas penghancur rumah tangga ini Sama-sama kita nantikan Saksikan saudara-saudara Ia sedang Iya sedang Saksikan saudara-saudara Oke Terjadi kejar-mengkejar Udah di depan terus berlari Kuda belakang terus mengejar Udah di depan tahun Udah belakang untuk menhancurkan rumah tangganya sedang-sedang Sama-sama kita saksikan Sama-sama kita saksikan Di kelas penghancur rumah tangga ini Masih terus keterdiri Iya hancur sudah rumah tangganya Sekarang masih dipetakan Ternyata belum hancur Ternyata belum hancur Siapakah yang akan keluar Di kelas penghancur rumah tangga ini Iya sama-sama kita saksikan Hancur sudah rumah tangganya Sekarang Luar biasa Luar biasa Luar biasa Oke Selesai sudah Di kelas penghancur rumah tangga ini Sama-sama kita nantikan Keputusan di secewar Siapakah yang keluar Sebagai pemenang Selanjutnya kelas E Jarat tempus Seribu dua meter Total hadiah Lima belas juta rupiah Diikuti Tiga ekor kuda terbaik Satu Cantik maestro Dua Ratu sanji Tiga Anglia Yuk sama-sama kita saksikan Saudara-saudara Sepertinya Kuda masih liar Sepertinya Iya Selesai Selesai Cantik maestro Dua dari Fondasi Jaman Patu Sampar Tanah datar kita lihat Cantik maestro Sementara Anglia Tidak mau ketinggalan Langsung menempel Cantik maestro Di tikungan terakhir Menyelang garis finish Kita nantikan Apakah Anglia bisa mendalui Cantik maestro Benar-benar terjadi Perlombaan luar biasa Sanji yang pertama ini Cantik-cantik maestro Anglia Dan Ratu Oke Sama-sama kita saksikan Saudara Siapakah yang keluar Sebagai juara Oke Luar biasa Luar biasa Kita nantikan Benar-benar Apakah akan terjadi Perubahan Menjelang dari sini Sebelumnya terjelang Kita lihat Cantik maestro Cantik maestro Seperti ada posisi Yang kedua Ratu Sanji Masih cantik maestro Budaya ditugangi oleh Joki Rezi Sampai beli ketemu Sangwun adalah Eko Jendrizal Masih cantik maestro Awas penonton Ibu Astagfirullah Cantik maestro Degan joki teripadari Yang mana pelatih Dari cantik maestro Adalah M.Iksan Cantik maestro Angkatik maestro Saji Oke Dia masih ada Sampai guru guda lagi Masih berada di belakang Itu juga Angli yang Kuda kembalikan Eka Kurnia Sari Res 2 Kelas CD 3 tahun Jara tepus 1200 meter Total hadiah 30 juta rupiah Diikuti 4 ekor kuda terbaik Ratu Berlin Black Montana Jati Halilitar Sang Surya X Ratu Selo Acara ini Didukung oleh Tim Stewar Yang bertugas Tanpa mereka Acara ini Tidak ada apa-apanya Dan ini adalah Ownernya Sang Surya Mantap Luar biasa Sampai kita nantikan Apakah Black Montana Atau Berlin Jati Halilitar Atau Sang Surya Sampai kita nantikan Sesuatu Iya Kita lepas Sampai kita nantikan Sampai kita lihat Sampai ini Dari depan Sang Surya Berada di posisi Dari depan Sementara depisi Yang kedua Jati Halilitar Sang Surya Kepulikan Bapak Surya Neldi Saat ini Berada di posisi Dari depan Sementara Di posisi yang kedua Jati Halilitar Dan di posisi yang ketiga Kita lihat Ratu Berlin Sama-sama kita lihat Apakah Benar-benar Sang Surya Pertama Mengakhiri R Us ini Sebagai juara Atau malah Sebaliknya Ratu Berlin Blackmonton Apakah itu juga Dengan jati Halilitar Bisa memberi perubahan Sebelum Jarak-jarak Memenuhkan Ataupun Semakin tipis Kita lihat Ratu Berlin Juga sudah Mulai rapat Setelah dalam satu kelompok Yang besar Kita lihat Kita nantikan Dan hari ini Jati Halilitar Sudah di depan Jati Halilitar Sudah di depan Sementara Di posisi yang kedua Sudah berada Ratu Berlin Sudah di posisi yang kedua Sementara Hari ini Kita lihat Sudah dengan nomor Keluarga 2 Blackmonton Masih berada Di posisi yang Paling belakang Sama-sama Kita lihat Jelas Jati Halilitar Siapakah yang akan menjadi juara Sama-sama kita saksikan Sama-sama kita saksikan Iya 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 Saudara 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 Sama-sama kita saksikan Keputusan tim Stewar Siapakah yang keluar Menjadi juara Di race yang kedua ini Sama-sama kita nantikan Jati Halilitar Untuk race selanjutnya Race 3 Pacuan Kelas Remaja Jarad Tepus 1.200 meter Total hadiah 45 juta Dikuti 6 ekor kuda terbaik Princess Tamar Laut Alara Guti Raju Lapa Lapan Siti Batu Balang Lady Andara Santana Rembulan Yuk Sama-sama kita saksikan Tim Stewar Yang bertugas Bersama MC Kondang kita Yang bertugas Maja menempuh jarak 1.200 meter Iya Sudah lepas Sudah lepas Kita lihat Sudah dengan nomor Siti Batu Balang Tempat yang berada depan Siti Batu Balang Di sisi yang kedua Princess Jamar Laut Di posisi yang kedua Siti Batu Balang Yang berada Sisi yang kedua Siti Batu Balang Siti Batu Balang Yang berada di posisi yang ketiga Dan Raju 88 Berada di posisi selanjutnya Kita nantikan Menyisakan satu putaran penuh Satu putaran penuh Kita lihat Kita nantikan Apakah akan terjadi posisi Terbang posisi Atau malas Seperti Siti Batu Balang Sudah benar Akan mempersatakan posisinya Yang kedua Liling Sasa Lima Sudah lain Sementara Princess Jamar Laut Dan juga kita lihat Santana Rembulan Sudah berada di posisi yang keempat Masih Siti Siti Batu Balang Princess Jamar Laut Santana Rembulan Sudah berada di posisi yang ketiga Santana sudah berada di posisi yang ketiga Sementara Siti Batu Balang Masih kokoh Liling Di atas lima ekor kuda lainnya Siti 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 Batu Balang Masih Siti Batu Balang Princess Jamar Laut Dan Santana Rembulan Masih Siti Batu Balang Oke Sama-sama kita saksikan Sementara Dan menantikan Sikap posisi yang ketiga Tim Setewar Kelas AB 3 tahun jarak tempur 1.400 meter Total hadiah 60 juta rupiah Diikuti Lima ekor kuda terbaik Satu Seniorita Kandi Dua Santana Grace Tiga Queen Sapir Empat Zakir Lima Monstera Minang Yuk sama-sama kita saksikan Di race yang keempat ini Ya oke Mohon Masih Siti Di Setelah Oke Sepertinya Bakali lepas Sama-sama Tentikan Iya Sudah lepas Sudah Sudah Monster Minang Pesisi yang kedua Ada Queen Sapir Dan yang di posisi yang ketiga Ada Zakir Monster Minang Queen Sapir Di posisi yang kedua Sementara Sari Ini Seniorita Kandi Masih berada di posisi Paling bawah Saya akan tumpah di posisi Paling budget Karena mengingat Masih panjangnya Waktu Cerak tempuh Dari kuda yang berlembang Di sini Jatinya sekitar Cerak tempuh 1.400 meter Segala Sesuatu masih bisa terjadi Masih bisa berubah Hanya Klub sudah Menyikahkan Satu putaran penuh Kita nantikan Segala Sesuatu masih bisa terjadi Yang tentunya Setelah teks Tentang strategi Masih dijaga Oleh para joki Yang telah Tadinya menjadikan Instruksi dari Parti masing-masing Yang ketiga Sebelum ini Santanagres Sebelum ini Santanagres Monster Minang Dan juga Sebelum ini Sebelum ini Sebelum ini Sebelum ini Beralih posisi Di posisi yang keempat Masih kita melihat Dengan jelas Santanagres Santanagres Masih memimpin Atas empat Kuda lainnya Santanagres Dan juga Monster Minang Di posisi yang kedua Dan kita nantikan Apakah Queen Sapir bisa memberikan Perlawanan Kita nantikan Apakah bisa Terjadi perubahan Posisi Di betul-betul Megelang garis Binis Dan akhirnya Dengan jelas Kita lihat Santanagres Berada di posisi Pemimpin depan Dan untuk Keaksaannya Keputusan Tuan-tuan Yang akan kita nantikan Selanjutnya Kelas derby Jara tepus 1.400 meter Total hadiah 80 juta rupiah Dikuti 8 ekor Kuda terbaik 1. Amaneser Nagari 2. King Talago 3. Guti Spirit 4. Lea Sintia 5. Sam Wakas 6. Santana Olivia Yang batal Untuk berpacu 7. Princess Patriot 8. Jinto Minang Dan disaksikan oleh Para owner Santana Stabel Dan Berkah Stabel Yuk sama-sama Kita saksikan Di kelas derby Pemimpin depan Pemimpin depan Pemimpin depan Pemimpin depan Putri Putih Yang nanti Yang akan ditungkap Di oleh Jogita Sri Lep Yang juga dilatih Oleh Sang Frito Yang sekaligus Dikuti Kuda dari Putih Spirit Yang adalah Sang owner Dari Prince Patriot Yang adalah Azam bin Bin Aldiasno Adalah Sang owner Dari Prince Patriot Yang sempat Sudah berada Di setinggit Sampai dengan Dua kali Namun sayang Prins Patriot Kita nantikan Dan kita lihat Dengan jelas Bahwasannya Lea Sintia Hari ini Memimpin atas Memimpin atas Memimpin depan Dia juga Dengan Sinta Lago Dan berapa Kowals Hati-hati Masih Lea Sintia Lea Sintia Memimpin Atas Dan juga Sama-sama Kita lihat Hari ini Juga Dengan Sinta Lago Masih Lea Sintia Dan sama-sama Kita lihat Yang mana Kuda Budi Sirip Dan Tentang Lago Hari ini Sudah-sudah Mulai Keluar Memimpin Tentang 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 Lea Sintia Tentang Tentang Kita lihat saat ini Amane Sernagari Amane Sernagari kita melihatkan Lea Sintia dan juga kita nantikan APK Guti Sampai APK Guti Sampai memberikan Oke, oke, saudara-saudara Kita ketahui Res yang kelima ini Luar biasa, luar biasa Lea Sintia dan Amane Sernagari Jual beli kejaran, saling kejar Dan mainnya sangat rapat Kelas AB terbuka jarak tempuh 1.800 meter Dikuti 3 ekor kuda terbaik 1. Sandek Nagari 2. Malsipa 3. Sukma Agogo Acara ini disaksikan langsung oleh Warga Batu Sangkar Sah Oke, sama-sama kita saksikan Res yang terakhir Di tanggal 21 Hari Sabtu Bulan Oktober Ia selapas 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 Langsung dan dirali Langsung dan dirali Sikma oleh Samlaiz Nagari Masih Samlaiz Nagari Samlaiz Nagari Dikuti 1 posisi yang kedua Ada Sikma Agogo Dan Dikuti 3 ekor kuda Malsipa Samlaiz Nagari Dikuti 3 ekor kuda Buntang sekolah Kelarisi di sana Masih kelihatan Hari ini Dikuti 3 ekor kuda Dan itu Maksudu 3 ekor kuda Lainnya Dikuti 3 ekor kuda Dan menisakkan Lebih kurang 1 Putaran penuh lagi Kita mencuba Ok Menisakan 1 putaran penuh Apapun nanti akan terjadi perubahan Kita lihat di Dikuti 3 ekor kuda Dikuti 3 ekor kuda Dan luar biasa Yang kita lihat tadi Samlaiz Nagari Udah yang berasal dari selawesi Utara Dikuti 3 ekor kuda Dengan Dikuti 3 ekor kuda Dikuti 3 ekor kuda Dikuti 3 ekor kuda Dikuti 3 ekor kuda Dan juga Dikuti 3 ekor kuda Stilaiz Utara омotor Stilaiz Dikuti 3 ekor kuda Dikuti 3 ekor kuda 3 ekor kuda Sialis Min Dikuti 3 ekor kuda Hal Kuda Sim 63 ekor kuda S avant Sya Clark Dan Padukum Sanai Auli, tunjukkan perkasaan hidroa, Sanai Nazari. Dan mahasiswa, dengan kecilian termasih, memberikan rahmat saja. Oke, dan ini yang termudah di Bendang Stabel. Gimana perasaannya, Om? Senang. Senang, Om ya? Buka tabungan kecil, Om ya? Dan persiapan untuk solo untuk derby? Iya. Oke, mantap. Mantap, mantap. Luar biasa untuk Bendang Stabel. Buka tabungan kecil. Layangan ini dipersembahkan oleh Bintang Stabel Pariaman, Kontingen Sumatera Utara. Terima kasih untuk Bapak Haji Indra Pilang, seorang pengusaha dan pedagang Emas M. Nur, Simpang Limun, Medan Sumatera Utara. Dua, San Marino Stabel Parang Panjang. Terima kasih untuk Om Iksan Spartan, pengusaha dan supplier pakaian dewasa, Blok B, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tiga, terima kasih untuk Bapak Haji Muhammad Kainir Sadak, seorang pengusaha dan owner Aragon Stabel, Jawa Barat. Sekali lagi, terima kasih untuk Bapak Muhammad Kainir Sadak. Empat, Hanania Stabel Pekan Baru. Terima kasih untuk Ibu Irma Yuni, pemilik kuda, Bermatarokan dan Laksmana Rokat. Lima, terima kasih untuk Fakirat Stabel, Sanya Nini, Payakumuh, jual beli kuda dan pusat oleh leh makanan dan ciri khas, Ranah Minang. Terima kasih untuk Om Dion Faret. Selamat menyaksikan. Hari selanjutnya, Minggu, hari kedua, di tanggal 22 Oktober, kelas Sadelwot jarak tempuh 500 meter. Dikuti seperti hari kemarin, lima ekor kuda, Putri Kuchi, Ratu Gadwi, Sakira, Putra Tanjung dan Ligir Boy. Yuk, sama-sama kita saksikan kelas Sadelwot ataupun kelas Sagalo. Ya, seperti hari kemarin, di kelas ini Bang Jul masih tetap memberikan kelas penghancur rumah tangga. Nah, di sini beberapa ekor kuda sudah memasuki arena. Oke. Bersiap-siap. Bersiap-siap. Yes, sudah lepas, salah. Kelas penghancur rumah tangga. Terjadi kejar-kejar kembali. Buda belakang wajar di depan. Depan terus melari. Bernian untuk mengajarkan rumah tangga. Ya, kita sekarang. Ya. Ligir Boy lagi kembali. Hancur kembali rumah tangga orang. Sombang atau yang lebih mulai dengan panggilan usut adalah jajikan dari Ligir Boy saat ini nanti. Oke. Iya. Iya. Kita nantikan atau akan bisa mengakhiri res pertama ini sebagai dua orang. Kita nantikan. Rapat, 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 rapat. Hancurkan rumah tangganya. Hancurkan rumah tangganya. Ligir Boy. Oke. Lagi-lagi. Ligir Boy. Wow. Mengajarkan rumah tangganya. Sudah-sudah. Oke. Luar biasa. Oke. Selamat. Alhamdulillah. Selesai sudah res. Selesai sudah res. Selesai sudah langsung dan dikawal langsung oleh Bapak dan Om Adel. Selesai yang pertama ini di kelas CD 2 tahun perdana. Bagaimana cara kita melatuh sebetar sama-sama kita lihat dan terjelas sama-sama kita nantikan. Dan balilah kita berinvestasi apakah sudah yang anantinya terkeluar sebagai sebetar. Darat Silatang akan berinvestasi. Darat Silatang. Darat Silatang. Darat Silatang dan Maulfer Maximo Guti. Maulfer Maximo Guti. Maulfer Maximo Guti dikawal dua sementara Darat Silatang. Darat Silatang masih kapan-kapan dan sudah bersimpetan apa kesimpetan. Hai maksudnya di sana akan berani ke depan galing berbentotan sama semangat akan jelas benar-benar berpati dan melombong ke depan apa sama benar benar garati latam akan berjaya keluar sebagai jarak sementara ke depan ada maksudnya ke depan 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 ayo sama-sama kita dengarkan keputusan tim setewa untuk rest yang pertama beliau terjadi pajur kejutan jujur kejutan oke 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 pulit bahasa ya cuma oke saja ya bisanya cuma oke 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 Untuk race selanjutnya, race 2 Kelas 3 tahun pernah berpacu Jara tembus 1000 meter Total hadiah 15 juta rupiah Dikuti 3 ekor kuda terbaik 1 genetik Arafah 2 gepita cewang 3 Dan sepertinya genetik Arafah melakukan perlawanan Susah untuk dimasukkan Dari sini Bantu bisa melihat Genetik Arafah 1 genetik Arafah 1 genetik Arafah 1 genetik Arafah 1 genetik Arafah Sepertinya susah untuk dimasukkan Melakukan 2 genetik Arafah Baru 8 Row 2 genetik Arafah 1 lipat selamat menikmati 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 Tidak bisa kamu kemarinan dulu Sudah Oke, King Nagura Luar biasa, merebut jualan satu Oke, mantap, mantap Lagi-lagi, Kevin Oke, luar biasa King Nagura King Nagura King Nagura Dia bagi dua King Nagura Dipersembahkan oleh Bintang Sintia Stabil Pariamat Kontingen Sumatera Utara Terima kasih untuk Bapak Haji Indra Pilang Seorang pengusaha dan pedagang Emas M. Nur Simpang Limun, Medan Sumatera Utara Dua, San Marino Stabil Parang Panjang Terima kasih untuk Om Iksan Spartan Pengusaha dan supplier pakaian dewasa Blok B, Tanah Abang, Jakarta Pusat Tiga, terima kasih untuk Bapak Haji Muhammad Khairir Sadak Seorang pengusaha dan owner Aragon Stabil Jawa Barat Sekali lagi, terima kasih untuk Bapak Muhammad Khairir Sadak Empat, Hanania Stabil Pekanbaru Terima kasih untuk Ibu Irma Yuni Pemilik Kuda Bermatarokan Dan Laksmana Rokat Lima, terima kasih untuk Fakiran Stabil Kesanian ini Payakumuh, jual beli kuda Dan Pusat Oleh Lih Makanan dan Cirikas Ranah Minang Terima kasih untuk Om Dion Faren Selamat menyaksikan Untuk selanjutnya, kelas tiga tahun Jarat tembus, 1400 meter Total hadiah, 50 juta rupiah Dikuti, empat ekor kuda terbaik Satu, Madam Spartan Dua, Blaise Kobar Tiga, King Nagura Empat, Tara Sumbar Acara ini dijaga oleh petugas keamanan Yang berada di lokasi Dan dipandu oleh MC dan tim setewar Yang berada di atas Selamat bergabung Dan selamat datang Yang kembali kepada Gorguda Manam Spartan Dengan joki Rian Frimansah Nama pemilik Aldino Ferbian Toko San Marino Tanah Abang San Marino Stabel Padang Panjang Punya Cerita Dua, Blaise Kobar Oke, nama joki Henki Nama pemilik Muhammad Khaydir Sadak NBA Aragon Stabel Luar biasa Dan King Nagura Nama joki Kevin Nama pemilik Ricky Putra Ataupun Om Ken Dibuk Nagura Stabel Juga Padang Panjang Oke, dan Tara Sumbar Dengan joki Rudy Junior Nusantara Stabel Bukit Tinggi Punya Cerita Yuk, sama-sama kita saksikan Dan disini Bang Jun melihat Ada Nagura Stabel Dan San Marino Stabel Nah, oke luar biasa Nah, ini honornya nih Madam Spartan Nah, Om kapan nyampe ini dari Jakarta? Nyampe Nyari Rabu Nyampe Nyari Rabu Oke, kawan-kawan di Tanah Abang Bagaimana ceritanya? Alhamdulillah Oke Alhamdulillah semuanya Tapi sayang, Om Ken tidak disini? Om Ken tidak pulang Om Ken tidak pulang Om Dino, Debok tidak pulang Tidak pulang juga Rugi tidak pulang Om Dino Oke, cuaca cerah ya Ya, Alhamdulillah cerah Oke, selamat buat Madam Spartan Selamat buat King Nagura Moga-moga sukses Dan ketemu nanti di Sawalunto Siap, ditunggu di Sawalunto Bang Jun Oke Joki pun sudah memasuki Gelanggang Pajuan Ah, ya Oke Menangkap Anam Spartan Dengan Joki Rian Firmansa Oke, sudah keluar saja Saudara Leskobar King Nagura Dengan Joki Kevin Oke Jan Jan Putong Jan Oke Madam Spartan Madam Spartan Dan Leskobar Di bawah Manajemen Aragon Stabel Jawa Barat Lanjut, lanjut, lanjut Ya, selamat kita saksikan Saudara Kelas ini tunggu-tunggu Di hari yang kedua ini Kelas 3 tahun Luar biasa Dengan jarak 1.400 meter Siapakah yang keluar jadi Pemenang Di sini Sama-sama yang kita saksikan Oke Dan disini Bang Jun Masih melihat Ada beberapa Joki Yang belum Masuk bersama Kudanya Kedalam Starting Gate Oke Madam Spartan Diupayakan Untuk masuk King Nagura Juga diupayakan Untuk Memasuki Jet Masuk Masuk Mara Spartan Sudah pada di luar Kita masih menunggu Dua ekor lagi Oke Masuk Sama-sama kita nantikan Dan Masuk 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 menunggu bandera hijau untuk diangkat siapakah yang bakal keluar di sini sama-sama kita nantikan ia sudah lepas kita lihat King Naguah King Naguah belas kapan reposisi yang kedua King Naguah sudah tidak terjadi kita lihat King Naguah belas kapan di tempatan baru King Naguah dengan bagi Gaby Rai Peda kembali dan Riki Kandimab sementara belas kapan dengan bagi Henki selalu menempel dengan ketat tolong menonton tidak ada lagi yang melintas kita lihat kita nantikan tolong penonton pikir eh nonton masih King Naguah King Naguah belas kapan dan Tara sumber di posisi yang ketiga semakin tipis jarak antara posisi satu dan dua kita nantikan apakah bisa mendahului kita nantikan belas kapan saling bertempetan dan akhirnya kembali King Naguah masih koko memimpin dan sama-sama kita lihat apakah Tara sumber akan ketat akan memberikan perusahaan berusia yang kelima ini di Indonesia King Naguah King Naguah bang yang terjadi terima kasih 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.